Sementara itu, Polres Bogor masih memburu pelaku penculikan dan kejahatan seksual pada seorang bocah 10 tahun di Gunung Putri Bogor, Coba Barat. Korban berhasil meloloskan diri dan diselamatkan satpam perumahan. Video amatir ini merekam saat pelaku meminta korban menunjukkan sebuah alamat. Korban DF akhirnya mengantarkan pelaku yang dalam rekaman CCTV tidak menggunakan helm. Pelaku kemudian membawa korban ke sebuah rumah kosong di kawasan perumahan elit di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri. Korban DF berhasil kabur saat pelaku hendak melakukan kekerasan seksual. Hingga kini korban dalam kondisi trauma. Polisi masih memburu pelaku dan telah mengetahui identitas korban dari rekaman CCTV.